Selamat datang di Seri Numbah Farm teman-teman. Banyak sahabat yang bertanya, mengapa saya selalu memakai vitamin B1 untuk tanaman-tanaman saya? Kami akan membagikan pengalaman kami manfaat dari vitamin B1 terhadap tanaman. Teman-teman barangkali sudah mengerti guna dari vitamin B1 untuk tubuh kita. Mari saya bagi pengalaman kami mengenai manfaat vitamin B1 untuk tanaman. Yang pertama dan yang paling utama yang sering dipakai dan menjadi sebab mengapa vitamin B1 itu dipakai adalah agar mencegah tanaman tidak shock atau stress di dalam lingkungan yang baru. Teman-teman biasanya kalau membeli tanaman apakah membeli langsung ataukah juga membeli online ya. Biasanya harus memindahkan ke pot individu atau juga ke tanah dan tidak jarang tanamannya menjadi mati. Untuk mencegah itu siramlah vitamin B1 kepada tanaman teman-teman agar mencegah supaya tanaman itu tidak shock. Ini adalah manfaat yang paling utama yang dipakai oleh petani-petani tanaman mengapa memakai vitamin B1. Manfaat kedua dari vitamin B1 adalah untuk membantu proses metabolisme tanaman mengkonversi karbohidrat menjadi energi. Sama seperti di tubuh, maka tanaman-tanaman juga harus merubah karbohidrat menjadi energi. Nutrisi yang ada di dalam tanaman itu yang diperoleh lewat fotosintesis akan berubah menjadi energi dengan bantuan vitamin B1. Ingat ya teman-teman, vitamin B1 atau yang biasa disebut sebagai tiamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan. Saya tadi menunjukkan botol vitamin B1 tetapi sesungguhnya teman-teman juga bisa memakai air cucian beras karena air cucian beras juga mengandung tiamin. Saya pernah membuat video mengenai air cucian beras dan bagaimana hasilnya terhadap tanaman-tanaman saya pertumbuhannya sangat bagus, sangat besar, dan sangat menawan. Vitamin B1 juga membantu agar tanaman-tanaman itu meningkatkan proses adaptasi. Ingat ya teman-teman, tanaman banyak yang sesungguhnya hanya bisa di daerah dingin atau hanya bisa di dataran tinggi atau hanya bisa di dataran rendah atau yang banyak sinar mataharinya. dikarenakan kita sekarang sudah hidup di mana-mana ada yang di daerah pegunungan, ada yang di kota maka biasanya kita memerlukan bantuan agar tanaman kita juga bisa beradaptasi dan vitamin B1 adalah bantuan tersebut. dan pengalaman kami juga menunjukkan bahwa bila teman-teman mendapatkan tanaman kiriman dari online atau dari penjual tanaman biasanya sedikit layu bila teman-teman siram dengan vitamin B1 maka akan menambah kesegaran dari tanaman tersebut lihat teman-teman biasanya kesegaran dari tanaman akan terangkat bila teman-teman menyiram dengan vitamin B1 manfaat lain dari vitamin B1 adalah untuk mempercepat pertumbuhan akar ingat teman-teman saya pernah membuat video mengenai bawang merah bagaimana bawang merah itu mempercepat agar benih berkecambah maka vitamin B1 juga memiliki karakteristik yang sama seperti bawang merah dan manfaat lain yang sangat baik dari vitamin B1 adalah mempercepat penyerapan hawa dari dalam ingat teman-teman ya hara didapatkan dari bawah lalu melewati batang sampai kemudian ke cabang-cabang dan juga sampai ke bunga ini melalui proses yang tidak simple dan vitamin B1 membuat agar proses itu menjadi lebih lancar sekarang teman-teman sudah tahu mengapa saya selalu menyiram tanaman saya dengan vitamin B1 bila saya tidak memiliki waktu dan hanya memiliki sedikit waktu dan tenaga maka tambahan nutrisi yang saya pakai untuk teman-teman bisa pakai adalah vitamin B1 karena vitamin B1 bisa diencerkan ke dalam air lalu bisa dikocorkan ke tanaman dan teman-teman bisa menyiramnya setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati